Tangkai daunnya panjang dan berwarna merah muda, bentuk daun menyerupai jari tangan. Tapi aku jamin ini bukan daun singkong kok. Tuh, lihat aja petang pohonnya. Oh iya, pohon yang berasal dari Amerika Selatan ini juga berbuah loh teman. Dan buah itulah yang biasa digunakan orang-orang dulu sebagai bahan dasar pembuatan kasur dan bantal. Kalau sudah cukup banyak, ayo kita bawa pulang ke rumah. Sekarang kita bantu kakak yuk menyiapkan ramuannya. Oh iya, ada manfaat ajaib si daun kapuk ini loh teman. Daun kapuk ini biasa kakak gunakan sebagai ramuan untuk menghilangkan panas dalam, sariawan dan menjaga kondisi tubuh agar selalu bugar. Kakak hampir setiap hari membuat ramuan ini. Caranya mudah. Daun kapuk yang sudah dicuci bersih, ditambahkan air bersih secukupnya. Kemudian diremas-remas sampai saringnya keluar. Saat air sudah berubah warna dan sedikit mengental, itu tandanya proses remas sudah cukup. Selanjutnya tinggal saring deh. Lakukan 2-3 kali supaya kotoran dan ampas daun tidak terbawa saat diminum nanti. Nah jangan lupa air sadapan akar lundang juga berhasil untuk menghilangkan panas dalam. Biar lebih aman dari kotoran, sebelum diminum kita saring juga air sadapan akar lundangnya. Sudah semua nih. Selamat minum teman-teman. Kakak bilang, ramuan penghilang panas dalam ini sangat pas diminum setiap hari. Apalagi saat cuaca panas dan tidak menentu seperti sekarang. Tradisi ini merupakan warisan dari kakek nenek kita. Dan selalu kami jaga sampai sekarang. Aku percaya alam selalu memberikan manfaat kebaikan untuk kehidupan kami. Tinggal bagaimana cara kami untuk menjaganya.